Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Lebih dahulu saya memperkenalkan Nama saya Haji Rasta Usia 59 tahun Alamat Desa Karnasem Yang perlu saya tanyakan Apa yang menjadi tolak hukur Bagi seseorang atau masyarakat Dikatakan bahagia Berdasarkan Pemerintah dan Agama Islam Rupanya itu saja Karena kaitannya dengan tema pada malam hari ini Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Haji Rasta ini Saya ingin menanyakan tentang Tolok hukur bahagia Menurut Agama Dan menurut pemerintahan Artinya bahagia itu yang seperti apa sih Bu ya Yang layak versi pemerintah dan agama gitu Bukan nih Institusi yang berhak mengeluarkan sertifikat bahagia itu mana Ya bukan negara Bukan agama Bukan Tuhan Bukan malekatnya Itu mah ya Yerushal Anda sendiri Begini ya Pak Rasta Pak Rasta ya Ada Ada orang-orang Yang situasi Kondisinya Lebih baik dari Anda Ya Materinya Lebih banyak dari Anda Rumahnya Lebih bagus Istrinya Lebih Cantik Ya Depositinya Juga lebih Banyak Tetapi Ternyata Dia Menderita Ya Badannya Mengerang-gerang Kesakitan Dengan istrinya Bertengkar aja Ya kan Tiap minggu pergi ke dokter Tetapi juga disana Ada orang-orang Yang kondisinya Lebih buruk dari Anda Pak Rasta Rumahnya masih buku Ya Kerjanya Motel Beca Istrinya Dagang Sorabi Tapi dia Lebih bahagia dari Anda Kok Betul gak Sampai sekarang Saya Mengatakan Begini Saya sering melihat Orang miskin Bisa tertawa Terbahak-bahak Kok Kalau begitu Kesimpulan saya Kebahagiaan Tidak Tidak dimonopoli Bisa Bisa Mengatakan Kebahagiaan Dari sisi materi Dan ini Kadang-kadang Menyangkut Tentang kehidupan rumah tangga Sampai bercerai Dipaksa oleh mitohanya Suruh bercerai Saya ikut Ikut Intervensi Saya panggil Orang tuanya Pak Ini Anakmu Dan Anakmu Dan Istrinya Masih sangat Mencintai Urusan Urusan apa Engkau memaksa Bercerai Begini jawabannya Pak Kiai Ini Si kunyuk Menantu Nih Iya Wis 6 tahun Ngerabeni Anaknya kita Artinya Sudah menikahi Anaknya udah 6 tahun Ternyata Gelang Keroncong Satupun Tidak ada Kupingnya Masih bolong Tidak ada Antinya Lehernya juga Masih polos Belum ada Kalungnya Itu lihat Anaknya Mandarkun Sudah Baru 6 bulan Gelang Keroncong Sampai sikut Mobilnya Bagus Kan gitu Berarti Si mitoha Tadi itu Sakit hatinya Melihat Anaknya Sengsara Karena Dilihatnya Dari Kecukupan Materi Padahal Anaknya Sedang Bahagia Dipaksa Bercerai Saya bilang Saya pakai Dalil Al-Quran juga Karena orang Dulu Kalau tidak pakai Dalil Tidak Maren Tetapi 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 Engkau Hormat Harus sayang Kepada orang tua Ya Bahkan sering terjadi Sudah gak bisa Melawan orang tua Terwasa cerai Tapi Kemudian Kemudian Anaknya Ternyata Ada beberapa Hal Perseratan Orang kebahagiaan Ya Banyak Termasuk materi Juga Iya Banyak Sekali Tetapi Faktor yang Paling Substantif Untuk Membangun Kebahagiaan Adalah Kesehatan Itu yang Paling penting Saya mau nanya Enak mana Makan ikan asin Atau Makan sate Kalau giginya sakit Enak gak Makan ikan asin Tapi giginya sehat Enak gak Jadi yang enak Itu sate Atau giginya Yang sehat Kelasa bodol Atau spring bed Gimana tidur yang enak Kalau pinggangnya sakit Dikasa tiker bodol Tapi Dengan pacar Enak Nah Jadi kalau begitu Yang enak itu Bukan sate Tapi giginya Yang Sehat Jadi artinya Faktor yang paling Substantif Adalah Kesehatan Selesai Kalau Anda Sedang sehat Itulah Saat Anda Sedang berbahagia Dan saya Peringatkan Kepada siapapun Terlalu bodoh Kalau Engkau mencari Materi Harus Mengorbankan Kesehatanmu Terlalu bodoh Banyak Saudara-saudara Saya Yang pergi Ke Jakarta Kerja di Hotel Alexis Ya Pakai roknya Rok bikini Cingkrang Roknya Bajunya Merayang Ya Pelinganggo Hutan Di Jakarta Memang Memang Satu kali eksekusi itu Dua Dua setengah juta loh Sedangkan sehari bisa Empat kali eksekusi Berikan Sepuluh juta Sehari Sepuluh juta Pantes Tiga bulan Pulang Beli rumah Berangkat lagi Tiga bulan Pulang Beli mobil Berangkat lagi Tiga bulan Beli sawah Berangkat lagi Pulang-pulang Kena penyakit air Kalau Sudah Apa harapannya Tidak ada Pasti mati Sampai sekarang Belum ada obatnya Penyakit air Pasti mati Peniksaannya Bertahun-tahun Saya berdoa Mudah-mudahan Obatnya Jangan ketemu dulu Oke Terima kasih Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati